Hai guys, smartphone yang akan kita review ini diklaim menjadi smartphone tercepat keempat di dunia versi AnTuTu. Nah karena itu kita penasaran nih bagaimana sih performa sebenarnya smartphone ini. Mau lihat reviewnya? Check this out! Li Pro 3 adalah smartphone 5,5 inci yang terbilang cukup kompak. Smartphone ini punya bentuk yang memanjang di mana lebar layarnya bisa dijangkau dengan satu tangan. Soal desain, smartphone ini cukup mirip HTC One Series dengan garis antena di sisi belakang. Bentuknya sebenarnya menarik, tapi sudah terlalu mainstream untuk saat ini. Bodinya jadi satu kesatuan terbuat dari metal dengan efek metal brush di sisi belakang mirip seperti Xiaomi Redmi Pro atau Mi 5S. Modul kameranya menonjol dengan bentuk persegi ditemani sensor sidik jari di bawahnya yang juga bisa dipakai untuk ngaca. Sementara di sisi depan, layarnya bisa dibilang bezel-less. Tapi sayangnya ada border hitam di keempat sisi dalam layarnya. Layar ini dipercantik kaca lengkung 2,5D. Di atasnya ada LED notifikasi dan di sisi bawah layarnya terdapat 3 soft button yang diterangi backlight. Backlight tombol ini baru akan menyala jika disentuh. Sedangkan saat tidak disentuh, seperti polos tidak ada tombol apapun. Nah, yang paling menarik dari Li Pro 3 adalah ketiadaan slot microSD di mana di sisi kiri bodi hanya ada tri-dual SIM card berukuran nano. Bukan cuma tanpa slot microSD, Li Pro 3 juga tidak punya jack audio tapi menyertakan adapter dalam paket penjualannya. Liiko memiliki user interface buatannya sendiri yang dinamakan EUI. Pada Li Pro 3, EUI yang digunakan adalah versi 5.9 berbasis Android 601. Karena smartphone ini sebenarnya untuk dijual di Cina, maka tidak heran jika ada cukup banyak bloatware di dalamnya. UI-nya tidak memiliki app drawer dan tampilannya sederhana. Namun ada opsi mengganti tim dan font yang bisa di-download dengan lebih dahulu membuat akun Liiko. Oh iya, UI ini agak sedikit beda dari UI Android pada umumnya. Halaman notifikasi tidak disertai shortcut setting dan utility lainnya. Shortcut setting dan utility tersebut menjadi satu dengan halaman recent app. Bicara soal shortcut, Anda bisa menggunakan 3 soft button seperti shortcut dengan menekannya selama 2 detik. Kalau lagi asik nge-game dan tidak ingin salah pencet, soft button ini dapat dinonaktifkan dengan menekan tombol power dan volume up bersamaan. Selain itu, masih ada fitur lain seperti gesture untuk scroll screenshot dan virtual button ala assistive touch iPhone. Saat idle, UI 5.9 pada Li Pro 3 ini menghabiskan RAM 1,5 GB yang artinya tidak boros. Bicara spesifikasi, Liiko Li Pro 3 adalah lawan sepadan OnePlus 3T. Menjalankan lebih dari 5 aplikasi sembari bermain game berat bisa dilakukan dengan optimal. Game-game berat seperti Bully pun dapat berjalan dengan lancar. Ngacirnya performa Li Pro 3 disebabkan penggunaan CPU flagship Snapdragon 821 yang diduetkan dengan RAM 6 GB. Jadi, kemampuan komputasinya jangan diragukan lagi. Sementara storage-nya berkapasitas 64 GB, namun tidak dapat ditambahkan microSD. Kemampuan gamingnya yang optimal juga turut dipengaruhi resolusi layarnya yang hanya Full HD belum 2K. Resolusi ini terasa sudah cukup dan pas serta tidak terlalu boros baterai. Untuk penggunaan aktif internetan, media sosial, dan bermain game kurang dari 1 jam, SOT yang dihasilkan adalah 5 jam tergolong awet. Baterai 4070 mAh yang dibawahnya juga bisa diisi penuh dalam waktu yang lumayan cepat tidak sampai 2 jam. Satu hal lagi yang kami sukai dari Li Pro 3 adalah dual speaker stereo. Satu ada di sisi bawah, satu lagi menyatu dengan earpiece. Karenanya, menonton video dengan posisi landscape jadi makin menyenangkan. Dengan performa ngebut, ada hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakannya untuk bermain game berat, yaitu hawa panas yang mudah menyebar baik di sisi belakang maupun di sisi bodinya. Kamera menonjol di sisi belakang Li Pro 3 ini mempunyai resolusi 16MP, aperture f2.0, PDF, dual tone flash, tapi tidak punya OIS. Sementara di depan ada kamera 8MP dengan aperture f2.2. Interface kamera milik Li Pro 3 persis seperti interface kamera pada iPhone. Secara basic ada pilihan mode video slow-mo, video biasa, foto biasa, foto panorama. Jika menggeser ke atas, akan muncul mode tambahan. Mulai dari HDR, night mode, square, beauty, dan scene khusus. Tapi kami tidak menemukan adanya mode pro atau manual yang lengkap. Pengaturan manual yang disediakan yakni untuk mengatur ISO, exposure, dan white balance. Soal hasil tangkapan kameranya, kami menilai kualitasnya mirip-mirip dengan Xiaomi Mi 5. Hasilnya mantap untuk memotret outdoor dan akan mengalami sedikit penurunan ketajaman saat memotret indoor, tapi masih tergolong memuaskan. Selain itu, tangan Anda juga harus stabil karena saat cahayanya kurang, shutter speed kameranya bakal melambat. Kalau tidak stabil, gambar akan ngeblur. Sedangkan untuk merekam, kamera utamanya bisa hasilkan video Full HD atau 4K dengan 30 fps. Meski tidak ada OIS, efek shake yang dihasilkan tidak terlalu terlihat jelas. Tapi anehnya, autofocusnya tidak berfungsi sehingga harus ditentukan secara manual. Li Eko Li Pro 3 adalah smartphone kencang dan terjangkau dengan penampilan khas smartphone Cina. Meski desainnya tidak sekeren OnePlus 3T, tapi performa komputasinya setara. Karenanya, smartphone ini sangat pas untuk Anda gamer kelas berat atau yang punya hobi pamer skor AnTuTu. Segitu aja reviewnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Terima kasih. Bye-bye.